Oke semuanya siap grant Istirahat di tempat grant Oke anak-anak sebenarnya Tadi kalian sudah melakukan Pemanasan Sekarang kita lanjutkan ke materi Untuk materi yang pertama Nanti kita akan belajar mengenai pukulan Yaitu Ada pukulan depan Itu kita Kudah-kudah depan dulu ya Terus kita lakukan Coba pukulan depan Seperti ini Terus Pukulan Seperti ini Terus yang ketiga Nanti kita Kepret Tadi itu adalah Contoh mengenai pukulan Nanti juga kita belajar mengenai Tendangan Ada tendangan lurus Tendangan sapit Dan juga tendangan T Bahwa contohnya ini Lutup tendangan lurus Seperti ini ya Mudah-mudahan depan Itu tendangan lurus Terus kita coba tendangan sapit Seperti itu Tendangan sapit Terus yang ketiga Terus yang ketiga Tendangan T Seperti itu Bisa dipahami ya Anak-anak Bisa Nah tadi itu Bapak sudah menjelaskan sedikit Terus Bapak juga sudah Memberikan contoh Ini bisa dilihat Nah ini untuk lebih detailnya Seperti ini Gambarnya untuk tendangan Terus juga ada pukulan Silahkan dilihat terlebih dahulu Nah ini untuk pukulan A Dengan kuda-kuda depan Tangan kanan Seperti ini Terus Bandul Terus ini juga ada tendangan T Tendangan sapit Tangan lurus Baik itu Ya Oke anak-anak Tadi kalian sudah Bapak berikan materi Dan juga Kalian sudah Melihat Media yang lupa-lupa Apakah ada pertanyaan Sebelum dilanjutkan Ada Pak Ada Apa Itu tadi yang Tendangan ketiga itu Tendangan T ya Iya Dimana si kakinya tadi Itu belum Baik ya Untuk tendangan T Bapak Contohkan saya lagi Pertama kita guna-guna depan dulu ya Lalu Ada Beberapa gerakan yang pertama Kita seperti ini Satu Nah Berarti ada dua hitungan Satu Dua Nah seperti itu Tapi untuk si kakinya kita langsung saja Kita langsung saja Seperti ini Untuk tendangan T Bisa dibahami Ke anak-anak Tadi sudah Bapak berikan materi Dan sudah Berjelaskan Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas Nah sebenarnya ini kan tugasnya kelompok Tapi karena yang ada di Jumadaran Jadi individu saja Nah tugasnya gimana Tugasnya kalian adalah Tadi kan sudah ada tiga pukulan Dan juga tiga tendangan Nah kalian harus Mendeskripsikan Dalam Misalkan pukulan depan Dalam hitungan 1 x 8 Satu Dua Tiga Seperti itu Dan juga bandul selanjutnya Seperti itu Satu kali jelapan sejajah Dibahami Nanti Jika kalian jelaskan Nanti kalian presentasikan Di depan Terus Untuk tendangan juga Seperti itu Nanti Sebelah sini Tendangan Sebelah sini Pukulan Bisa dibahami Oke anak-anak Bagaimana tugas yang Bapak berikan tadi Apakah sudah selesai? Sudah Waktunya Sekarang kalian presentasikan ya Hasil kerja kalian Kira-kira Mau kelompok yang Tendangan Atau yang pukulan dulu Pukulan Tendangan Sweat Sisi Oke Ternyata kita tendangan dulu Oke Untuk tendangan Waktu sudah lupa Dikur silakan Jadi Untuk tendangan Yang Lagi saya Mengerti ya Pak Sesuai catatan saya Tendangan itu Yang pertama Harus Kodak-kodak depan Tendangan lurus Tendangan lurus Tendangan lurus Tendangan lurus Tendangan lurus ya Pak Oh iya Oh iya Oh iya Kaki kaki Nah yang kedua Berarti kaki yang tadi di depan Tendangan di belakang Kemudian kaki yang di belakang Maju Di depan Menendang Kemudian bergantian lagi Pak Satu Terlalu Terlalu Hari Ramus Haribu Tendangan lupa Tendangan lupa Tendangan lupa Tendangan lupa Gila Tendangan lupa Tendangan sabit Nah Tendangan sabit itu sama aja pak Satu Seperti ya pak Dua Tiga Masuk dulu Empat Lima Enam Tujuh Lapan Yang terakhir Tendangan Tendangan Oh iya T Iya belakangnya Biji Senti Satu 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 Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Dapan Dapan seperti itu pak Ya bagus beri tepuk tangan Kelompok Tendangan Semuanya Sudah Balik kembali Oke Tadi Kelompok Tendangan sudah bagus Sekarang Kelompok Pukulan Oke silahkan Ya oke Jadi saya disini Akan Mempresentasikan hasil kelompok kerja kami Yaitu Mengenai Pukulan Jadi Pukulan itu ada tiga Yang pertama Pukulan depan Pukulan bandul Dan pukulan keprek Nah untuk Yang pertama Yaitu Pukulan bandul Itu Oh iya Sebelumnya kita pasti melakukan kuda-kuda dulu ya Kaki kiri di depan Terus Kaki Kanan belakang lurus Kiri depan teguk Terus Kita dalam posisi siap ya Posisi Maaf maksudnya posisi kuda-kuda Terus Kita coba lakukan gerakan Hitungan 1-8 Untuk hitungan 1 Tangan kanan Untuk hitungan ganjil Tangan kanan Hitungan benak Tangan kiri Yang pertama Pukulan depan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Itu untuk pukulan Depan Kemudian yang kedua Yaitu pukulan bandul Untuk pukulan bandul Yaitu Sama Kita Langutan kuda-kuda dulu Kaki kiri di depan Kaki kanan Di belakang Posisinya Seperti ini Kemudian Untuk gerakannya Kita ambil Dari bawah Seperti ini Ya Oke Sama Hitungnya Kayak tadi Satu Tiga Tiga Empat Lima Enam Sama 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 Itu untuk pukulan bandul Oh ya Pak Sebenarnya tadi Pas saya lalu pukulan bandul Tidak akan benar Ya Seperti Masih kurang benar Masih kurang 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 Nah untuk kepet Itu Pertama Kita Lakukan kuda-kuda Kemudian Kita posisi Tangan kanan dulu Satu Dua Tiga Kuat Benar gak Pak? Ya Benar Ya Selanjutnya 6 7 8 Oke Berita Pukulan Pukulan Lanjut Sedikit Evaluasi Yang pertama Buat Pukulan Tadi yang buat Pukulan Ternyata Gerakannya Masih ada Beberapa yang Salah Dan juga Kurang Degas Saja Gerapannya Mungkin Lebih Semar Lagi Lebih Degas Lagi Dan juga Belajar Lagi Untuk tendangan Sudah Sedikit Bagus Walaupun Di awal-awal Sedikit Kacau Untuk Tekannya Mantap Terus Gerakannya Tekniknya Tingkatkan Kayak gitu Ya Nah Kayak gitu Ya Setelah Kalian Beraktifitas Seperti tadi Lakukan Pukulan Dan juga Tendangan Apa yang Kalian Rasakan Pada Jumur Kalian Pukulan Pukulan Capai Apa Lu Iya Capai Pak Ya Tendangan Capai Warna Oke Bagus Dari Capai Itu Kalian Akan Mendapatkan Sua Manfaat Yaitu Bagi Kebukaran Tubuh Kalian Sendiri Akan Meningkat Seperti Dan Balik Sampai Baka 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 Bo Go Bo 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 Bye Bo 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 Terima kasih.